Nikita Mirzani dapati Fujianti utami putri, Fuji menangis, Nyai pun bak sindir soal perseteruan Marisha Icah, Nikita Mirzani juga menyebutkan kalau Fuji sedang panen pahala. Menjadi publik figur bukan berarti menjalani kehidupan yang selalu tenang, ada suka dan duka bahkan masalah demi masalah terkadang datang silih berganti, itulah cobaan besar kala menjadi orang yang terkenal seperti yang dirasakan Fuji saat ini. Baru berusia 21 tahun dan sudah menjadi selebgram terkenal di Indonesia. Fuji pun harus tahan banting menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang datang pada dirinya. Akhir-akhir ini memang nama adik Fadli Faisal sedang santer diperbincangkan, terlebih soal perseteruan Marisha Icah dengan putri Haji Faisal tersebut. Belum lama merayakan ulang tahun ke-21 Fuji pun harus kembali menerima kenyataan yang begitu menyakitkan terkait kedekatannya dengan Marisha Icah yang kini telah retak. Pasalnya Marisha Icah tak tanggung-tanggung mengungkapkan perasaannya tentang ketidakhadiran Fuji di pesta ulang tahun anaknya di media sosial. Marisha Icah mengaku merasa kecewa dengan absennya Uti di hari ulang tahun anaknya, padahal saat Fuji merayakan ulang tahun Marisha Icah tampak hadir. Persoalan itulah kemudian membuat hubungan keduanya menjadi renggang, sehingga Fuji pun merasakan sedih meski saat itu Fuji tengah menikmati perjalanannya di Eropa bersama Nikita Mirzani bersama Dr. Oki Pratama. Setelah diduga menuai sindiran dari Marisha Icah hingga banjir hujatan, Fuji tampaknya menjadi murung. Hal tersebut diketahui melalui video live streaming yang dilakukan oleh Nikita Mirzani saat keduanya tengah berlibur bersama di Eropa. Walaupun siaran langsung tersebut telah berakhir, namun video Nikita Mirzani itu masih bersliweran di FYP TikTok. Dalam video tersebut, tampak Nikita Mirzani yang tengah menenangkan Fuji yang kedapatan menangis di dalam bus. Setelah berhasil ditenangkan, Nikita Mirzani kembali melakukan live dengan memperlihatkan Fuji yang sedang pusing. Karena Fuji sedang dilanda banyak masalah soal mener, karyawan kini dengan Marisha Icah. Tuh ada Fuji tuh ya. Fuji katanya lagi pusing di atu, ujar Nikita Mirzani, dikutip dalam akun TikTok Sefaprini, Senin, 13 November 2023. Walaupun begitu, Nikita Mirzani beranggapan bahwa dengan berbagai masalah yang dihadapi Fuji saat ini, mantan kekasih Tarik Halilintar sedang mendulang pahala. Mengingat, banyaknya polemik yang tengah menimpannya. Fuji lagi panen pahala, ujar Nikita Mirzani. Tak hanya itu, Nikita Mirzani tak lupa memberikan wejangan kepada semua orang. Nyai menyebutkan agar untuk selalu berhati-hati dan tak berteman terlalu dekat dengan seseorang. Wejangan dari Nyai pun membuat warganet berspekulasi bahwa sesungguhnya Nikita Mirzani tengah menyinggung Marisha Icah. Jadi guys, balik lagi, ini tentang semuanya. Makanya kalau berteman jangan dekat-dekat, ini pengalaman pribadi ya, ujar Nikita Mirzani. Walaupun Nikmeri tak menyebut nama dan mengaku sedang menceritakan pengalamannya sendiri. Namun, sejumlah warganet pun menduga bahwa wejangan yang diberikannya tersebut ada kaitannya dengan perseteruan Fuji dengan Marisha Icah. Sontak saja, potongan video live streaming Nikita Mirzani pun berhasil menuai banyak reaksi warganet. Tidak sedikit yang meminta Fuji agar mau mendengarkan saran dari wanita yang kerap disapanya itu. Amin Fuji lagi panen pahala. Bener Nikmir jangan terlalu dekat berteman, kata warganet. Fuji sama Niki sama-sama kasusnya ditusuk teman sendiri, tulis lainnya. Halaman selanjutnya.